Baik, Romo, lalu langkah apa yang kemudian harus diambil oleh Presiden Jokowi Dodo? Kalau hanya berbicara soal dia ini kan demokrasi, sasa saja. Itu kan tidak cukup, butuh langkah yang benar-benar bisa meredamkan situasi dan juga mengakomodir suara-suara yang selama ini disuarakan oleh para sivitas akademika dan kaum intelektual, Romo. Ya, langkah yang pertama mesti dilakukan pemerintah dalam hal ini, Jokowi, itu adalah menjalankan apa yang memang sudah ditentukan secara hukum. Hukum itu kan mempromosikan nilai. Hukum itu mempromosikan sebuah nilai atau nilai moral atau nilai etika yang memang mau mengatur tata hidup masyarakat. Kalau hukum misalnya mengatakan Presiden boleh kampanye, tetapi bukan hanya boleh kampanye itu yang dikutip, yang misalkan-makan dengan tulisan besar ada hukum, boleh kampanye, tetapi kan ada persyaratan lain bahwa misalnya kalau dia mencalonkan kembali, ya dia tidak mencalonkan kembali. Dan kedua, kalau kemudian dia cuti, lah dia tidak mencuti, tidak mengambil cuti. Ini kan berarti ada yang tidak beres di situ. Jadi dalam hal hukum positif sendiri, itu ada pelanggaran. Maka menurut saya kembalikan saja kepada norma yang pemerintah mesti membuat, apa yang dikatakan oleh norma-norma positif sebagai positifasi dari norma-norma moral. Jadi kampanye-nya juga misalnya bisa menjadi lebih legal. Kalau sekarang kan orang jadi tahu nih, ini kampanye bisa belak-belakan, bisa terselubung. Kampanye kan tidak harus belak-belakan, dan di Indonesia kebanyakan tidak belak-belakan. Tapi agak terselubung dengan operasi senyap atau apa. Semua orang punya feeling untuk itu, tetapi pemerintah responsnya itu tidak positif. Ini yang saya khawatirkan kalau terjadi. Terima kasih. Tindakan-tindakan itu harus diambil atau di-statementkan, atau di-ucapkan, atau dinyatakan kepada masyarakat kapan? Karena kita tahu pemilu yang paling dekat di depan mata ini sudah tinggal Rabu depan ini, Romo. Ya, itu yang tadi saya katakan mestinya diambil dari dulu. Karena tadi Anda bertanya tentang apa yang harus dilakukan kan, ini pertama mestinya diambil. Yang kedua itu menurut saya secara konsekuen itu dijalankan. Semua prinsip-prinsip yang memang ditetapkan dalam secara normatif, lewat peraturan-peraturan pemilu. Kalau sekarang saya merasa agak telat. Agak telat. Begitu Mas. Download Metro TV X10 sekarang.